Intro Dalam nama Bapak, Putra, dan Rohal Kudus Diberkatilah setiap mereka yang menyaksikan video ini Yang lemah dikuatkan Yang susah mendapat penghiburannya Yang sakit Aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka Di dalam sepanjang video ini Semua mereka boleh mengalami Kasih yang menyembuhkan Kasih yang menyelamatkan Kasih yang mengubahkan hidup mereka selama-lamanya Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengubahku Seorang yang tertolak Seorang sampah Seorang yang bukan apa-apa Tetapi oleh kasih karuniamu Tuhan Hari ini Hidup ini Boleh jadi berkat Bagi sesama yang membutuhkan Soli Deo Gloria Segala kemuliaan Bagi engkau Tuhan Yesus Kristus Amen Tuhan itu adalah sesuatu yang real Dan lebih real daripada apapun yang ada di dalam dunia ini Karena Tuhan Menunggal dengan kita Bersama-sama kita God with us Tuhan beserta kita Arandang selama-lamanya Maka Pesan-pesan yang disampaikan Sepanjang video ini Adalah pesan pengharapan Pesan sukacita Pesan kedamaian Dan juga Kabar baik Yang berisi pengampunan dosa Kabar baik Kristus mati Untuk pengampunan dosa Dan bangkit pada hari ketiga Sehingga setiap orang di dalam Kristus Mereka boleh menerima pengampunan Dan hidup yang baru Glory to God Dan Tanda-tanda heran Akan menyertai Pemberitaan Injil Yang benar Karena Injil Bukan cuma sekedar Dari kuasa saja Bukan hanya perkataan saja Tetapi Injil itu adalah Sebuah kesembuhan Sebuah kehidupan Kabar pengharapan Dan juga Pesan sukacita Bagi Bapak Ibu sekalian Dimanapun berada Bapak yang baik Yang memberi kesembuhan Kepada setiap orang-orang sakit Khususnya kalau di video ini Ada yang sedang sakit Firman ini datang Tidak kebetulan Firman ini datang Untuk menyembuhkan Sakit Penyakit Anda Buka hatimu Percaya Memandang wajahmu Rasakan Kasihmu Tinggal dekatmu Saya percaya Suasana-suasana Yang Pes terasakan Di tempat ini Yaitu ada kasih Ada kedamaian Juga Anda rasakan yang sama Amen Sangat ku Cinta Kasihmu Pada Andi Simon Bahkan Kita belum berdoa Untuk kesembuhan Tetapi karena Channel ini Diberkati Tuhan Channel ini Meninggikan Mesias Yesus Kristus Sang penyembuh Tabib yang ajaib Maka Siapapun anda Yang menyaksikan Channel ini Anda mau percaya Atau tidak Mujicat Tetap terjadi Kasih Tetap menyelamatkan Pengorbanannya Di kayu salib Sudah terjadi Dan Penebusan itu Sudah datang Maka Biarkanlah saat ini Imanmu timbul Karena hanya Iman saja Yang dapat Meraih Masuk di dalam Alam Supranatural Alam Disana Roh Tuhan Bekerja Jangan lupa Bapak Ibu Tuhan Adalah Roh Knowledge kita Logika kita Ini sangat Terbatas Maka Iman Harus Bekerja Iman Harus Aktif Cukup Datang Kepada Tuhan Yesus Kristus Biarkan Tuhan Yang Beracara Bukankah Tuhan Yesus Yang berkata Tuhan Datang Mencari Orang Yang Sakit Tuhan Datang Mencari Orang Orang Yang Berdosa Tuhan Tidak Datang Mencari Orang Yang Sempurna Untuk Diampuni In Jesus Name Ada Pengampunan Haleluya Termasuk Orang-orang Yang Saat Ini Sedang Mengalami Rasa Takut Yang Berlebihan Rasa Takut Yang Berlebihan Itu Bisa Membunuhmu Penyakit Tidak Bisa Membunuhmu Karena Tubuh Memilik Tuhan Saudara-saudara Kita Hidup Ini Sebagai Manusia Roh Yang Abadi Ini Tidak Dapat Mati Saudara-saudara Tetapi Hendaklah Kita Setiap Hari Memberikan Makanan Rohani Kita Setiap Hari Memperkarakan Manusia Roh Kita Mereka Yang Datang Kepada Yesus Mereka Bisa Disembuhkan Lukas 13 Ayat Yang Kedua Belas Bagian B Berkata Ketika Tuhan Yesus Melihat Perempuan Itu Perhatikan Bagian Ini Tuhan Yesus Memanggil Tuhan Yesus Serayah Berkata Hai Ibu Penyakitmu Dan Satu perkataan Dari Tuhan Yesus Bisa Menyembuhkan Sakit Ibu Ini Perkataan Yang Sama Datang Kesetiap Anda Berbahagialah Kalau Sedara Menyaksikan Video Ini Karena Perkataan Raja Dari Penguasa Hidup Manusia Yesus Kristus Dia Memberikan Sebuah Perkataan Kepada Perempuan Ini Penyakitmu Sudah Sembuh Anda Yang Mendengarkan Penyakitmu Sudah Sembuh Ada Sesuatu Yang Mengalir Di Tubuh Anda Yang Menyimak Perkataan Tuhan Yesus Tadi Ada Kuasa Yang Mengalir Ada Kasih Yang Menyembuhkan Lalu Tuhan Yesus Meletakkan Tangannya Atas Perempuan Itu Dan Reaksinya Ketika Penumpangan Tangan Terjadi Tubuh Ini Langsung Bereaksi Dan Perempuan Ini Langsung Berdiri Dan Memuliakan Tuhan Yesus Reaksi Ini Hampir Setiap Video Yang Pester Postin Di Channel Ini Anda Melihat Apapun Penyakitnya Ketika Penumpangan Tangan Terjadi Mereka Langsung Bereaksi Kenapa Bereaksi Bukan Karena Pester Suaranya Besar Atau Mungkin Doanya Kencang Tidak Tetapi Saya 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 Sudah Memperkatakan Firman Tuhan Yesus Yang Berkuasa Itu Bukan Manusianya Bukan Juga Program Ini Sekalipun Namanya Program Kesembuhan Channel Mujicat Kabar Baik Bukan Apapun Itu Isinya Bicara Soal Bible Kalau Bukan Yesus Kristus Maka Tidak Ada Mujicat Banyak Orang Menuduhkan Pelayanan Ini Macam Macam Sihir Kuasa Setan Sampai Ada Menghampiri Keluarga Saya Dan Berkata Pester Andy Abis Minta Minta Kemana Kok Sekarang Fenomenal Yang Terdengar Rumornya Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Ya Orang Beropini Apa Saja Silahkan Tetapi Yang Saya Beritakan Adalah Injil Murni Yesus Yang Menyelamatkan Yesus Yang Menyembuhkan Yesus Yang Melepaskan Yesus Mengampuni Dosa Paket Komplit Yang Saya Beritakan Alkitab Kuasa Rohol Kudus Hadirat Tuhan Bersama Aku Sebetulnya Yang Menyembuhkan Itu Karena Hadirat Tuhan Meninggal Bersama Sama Dengan Ku Saya Pernah Berkata Kepada Orang Orang Selayani Kalau Suatu hari Hadirat Tuhan Meninggalkan Saya Rasanya Saya Berhenti Pelayanan Saja Karena Hadirat Tuhan Yang Mampukan Saya Untuk Bisa Melayani Jiwa-jiwa Dan Mereka Diampuni Disembuhkan Dan Sampai Hari Ini Bahkan Tadi Ada Banyak Kesaksian Kesaksian Yang Tidak Masuk Akal Seperti Contoh Mereka Tiba-tiba Manifestasi Mereka Sampai Muntah Setelah Muntah Ada Seperti Daging Penyakit Yang Keluar Setelah Itu Mereka Disembuhkan Ada Yang Jantuhnya Gangguan Tiba-tiba Ritmenya Normal Dan Decek Baik-baik Saja Ini Pasti Bukan Kuasa Manusia Ini Pasti Ada Kuasa Ilahi Ada Satu Tangan Dan Bukan Tangan Tangan Manusia Tapi Tangan Tuhan Yesus Yang Tidak Kelihatan Tapi Berluban Paku Yang Penuh Kuasa Yang Bisa Mengoperasi Jadi Kalau Anda Tidak Percaya Saudara-saudara Akan Kuasa Doa Khususnya Orang-orang Jahat Bisa Bertobat Lewat Doa Lalu Orang-orang Sakit Disembuka Lewat Doa Saudara Are you Kristen Ini Sangat Menyedihkan Bapak Ibu Bisa-bisa Kita Hanya Menjadi Orang-orang Kristen Yang Agamawi Orang-orang Kristen Yang Hanya Penuh Otaknya Dengan Firman Tetapi Tidak Melakukan Tidak Mengamalkan Firman Tuhan Tuhan Yesus Sendiri Mengajarkan Kepada Kita Semua Ketika Tuhan Yesus Melihat Orang Sakit Itu Tuhan Yesus Berkata Karena Dia Memiliki Iman Dia Datang Kepribadi Yang Tepat Yang Benar Dia Bermohon Kepada Tuhan Yang Hidup Maka Tuhan Merespon Ibu Penyakitmu Sudah Sembuh Lalu Tuhan Yesus Meletakkan Tangannya Atas Perempuan Itu Dan Seketika Juga Berdirilah Perempuan Itu Sambil Memuliakan Bapak Di surga Glory to God Thank you Lord Jesus Haleluya Ayat 14 Dari Injil Lukas Pasal 13 Tetapi 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 Kepala Rumah Ibadat Gusar Tetapi Orang Orang Yang Merasa Ngerti Tentang Agama Itu Gusar Tetapi Tokoh Tokoh Agama Itu Gusar Orang Orang Farisi Itu Gusar Karena Apa Mereka Gusar Karena Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Lalu Ia Berkata Kepada Orang Banyak Dia Mulai Komplen Nah Saudara Hari Ini Mau Menjadi Meniru Keteladanan Tuhan Yesus Yaitu Penublas Kasihan Menyembuhkan Orang Sakit Menolong Orang Tanpa Perlu Tahu Warna Kulitnya Baju Agamanya Keyakinan Yang Dianud Kita Tulus Menolong Apa Yang Kita Bisa Lakukan Kita Lakukan Kita Memiliki Sesuatu Kita Berikan Kita Memiliki Sembako Kita Bagikan Kepada Mereka Tidak Mampu Intinya Biarkanlah Yesus Jadi teladang Hidup Kita Biarlah Yesus Menjadi Model Yang Kita Tiru Anda Tidak Perlu Meniru Saya Karena Saya Manusia Dan Saya Punya Banyak Keterbatasan Saya Pun Belajar Meniru Tuhan Yesus Maka Sudara Mari Kita Tiru Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menolong Perempuan Ini Tidak Dibatasi Oleh Keadaan Maka Saya Bersyukur Saya Dimampukan Oleh Tuhan Diberi Keberanian Dan Memang Ada Kenekatan Kenekatan Turun Ke Jalan Mendoakan Orang Orang Sakit Di Jalan Orang Orang Sakit Struk Orang Orang Lumpuh Yang Memang Peser Tidak Kenal Pun Ada Orang Orang Yang Mengatakan Skenario Palsu Editan Apalah Terserah Tetapi Saya 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 Bersyukur Tuhan Kasih Keberanian Untuk Melakukan Itu Sehingga Disitu Firman Tuhan Betul Betul Bersinar Firman Tuhan Betul Hidup Saya Bersyukur Juga Ada Channel Ini Dari Channel Ini Wah Udah Ribuan Orang Disembuhkan Mengenai Orang Yang Tidak Percaya Ya Itu Bukan Area Kita Karena Kepercayanya Itu Dari Batin Tetapi Marilah Kita Berlomba Hari 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 Ini Akhir Jaman Kita Melakukan Kehendak Bapak Yaitu Melakukan Pekerjaannya Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Kehendak Bapak Melalui Pelayanan Kita Banyak Orang Percaya Begitu Banyak Orang Percaya Kepada Tuhan Yesus Begitu Banyak Orang Memulihkan Tuhan Yesus Lewat Channel Ini Tapi Sebaliknya Begitu Banyak Orang Mengutuk Orang Kristen Ketika Kita Hanya Sibuk Berdebat Membenarkan Diri Sendiri Menyalahkan Dokter Yang Lain Menyalahkan Orang Lain Membenarkan Apa Yang Kita Pandang Dalam Satu Baju Yang Sama Kepalan Wah Ibadat Ini Gusar Bapak Ibu Karena Yesus Menyembuhkan Pada Hari Sabat Buah Buah Daripada Kegusaran Atau Jelesnya Iri hatinya Ini Dia Mulai Ngomong Ngomong Kepada Orang Banyak Dia Mulai Cari Orang Orang Yang Bisa Dipengaruhi Hati-hati Bapak Ibu Pergaulang Yang buruk Merusak Kebiasaan Baik Maka Penuhilah Telinga Kita Memori Otak Kita Perasaan Kita Dengan Janji Tuhan Karena Ketakutan Itu Akan Muncul Dari Apa Yang Kita Lihat Kalau Sudara Mendengar Kabar-kabar Miring Kabar-kabar Gosip Kabar-kabar Celaka Sudara Pasti Takut Padahalkan Tuhan Sudah Berkali-kali Berkata Don't Be afraid Jangan Kamu Takut Aku Memberi Kamu Roh Yang Membangkitkan Semangat Nah Kepala Rumah Ibadat Ini Dia Menjadi Gusar Dia Mulai Mempertanyakan Dia Mulai Mempertanyakan Meragukan Menyangsikan Pekerjaan Roh Kudus Pekerjaan Yesus Kristus Dan Dia Mulai Berkata Kepada Orang Banyak Ada Enam Hari Untuk Bekerja Karena Itu Datanglah Pada Salah Satu Hari Itu Untuk Disembuhkan Dan Jangan Pada Hari Sabat Bukankah 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 Perempuan Ini Yang Sudah 18 Tahun Diikat Oleh Setan Oleh Iblis Oleh Penyakit Bukankah Ia Harus Dilepaskan Dari Ikatannya Bukankah Ia Harus Dibabaskan Bukankah Dia Harus Disembuhkan Bukankah Dia Harus Ditahirkan Bukankah Dia Harus Menjadi Manusia Roh Karena Roh Yang Memberi Hidup Kedagingan Akan Berakhir Di Kuburan Karena Bukankah Dia Juga Adalah Keterunan Abraham Dan Waktu Tuhan Yis Berkata Demikian Semua Orang-orang Yang Jahat Yang Ragu Yang Mempertahankan Kuasanya Lawan-lawannya Merasa Malu Dan Semua Orang Banyak Bersuka Cita Karena Segala Perkara Mulia Yang Telah Dilakukannya Si Lihat Ini Closing Statement Pester Dalam Renungan Hari Ini Di Dalam Lukas 13 E17 Akhirnya Ada Dua Kelompok Orang Yang Satu Kelompok Sangat Bersuka Cita Akan Karya Roh Kudus Kesembuhan Yang Satunya Merasa Malu Dan Kelompok Ini Sampai Sekarang Tetap Ada Terlepas Apapun Agamanya Karena Sekarang Satu Keyakinan Bisa Saling Guntok-guntokkan Maka Pertimbangkan Ini Sebelum Nanti Pester Akan Mengakhiri Renungan Ini Ada Dua Kelompok Kelompok Yang Bersuka Cita Melihat Orang Orang Disembuhkan In Jesus Dan Satu Kelompok Adalah Kelompok Yang Malu Kenapa Dia Malu Barang Siapa Yang Menentang Pekerja Roh Kudus Dia Sedang Menentang Tuhan Sendiri Maka Barang Siapa Yang Menentang Tuhan Cepat Atau Lambat Mereka Pasti Akan Mendapatkan Malu Ini Firman Tuhan Renungkan Baik-baik Anda Mau Di Kelompok Mana Kelompok Orang Yang Dipermalukan Satu Hari Kelak Atau Kelompok Orang Yang Bersuka Cita Kelompok Orang Bersuka Cita Dia Percaya Ketika Melihat Kuasa Tuhan Terjadi Percaya Ketika Melihat Orang Disembuh Dia Percaya Ikut Mendoakannya Terlepas Dia Mungkin Beda Aliran Mungkin Beda Kalau Kita Di Indonesia Sinode Gereja Mungkin Beda Cara Mendoakan Tapi Terlepas Dari Semua Itu Ketika Dia Melihat Ada Orang Bersorak Memuji Tuhan Yesus Karena Kelepasan Pengampunan Dan Kesembuhan Dia Ikut Bergembira Dia Ikut Bersuka Cita Saya Ketika Melihat Di Kota Kota Indonesia Di Pendalaman Di Luar Negeri Di Video Orang Melayu Dipakai Tuhan Luar Biasa Saya Bersuka Cita Tanpa Kupandang Dia Siapa Sinode Apa Gereja Mana Saya Suka Saya Bersuka Cita Maka Saya Menjadi Orang Sosok Yang Suka Belajar Senang Belajar Dan Mau Diajar Teachable Saya Suka Diajar Saya Suka Belajar Saya Suka Penundukan Diri Saya Harap Kita Tidak Menjadi Kelompok Orang Yang Dipermalukan Mungkin Hari Kita Masih Matenteng Matenteng Dia Salah Itu Tidak Benar Itu Itu Perlu Dipertanyakan Apapun Anda Bisa Bicara Tetapi Saya Dan Setiap Bapak Ibu Yang Tuhan Percayakan Saya Layani Hari Hari Ini Mari Kita Menjadi Kelompok Yang Bersuka Cita Press God Forever More Kalau Anda Terberkati Kasih Komen Anda Mau Di Kelompok Mana Kelompok Bersuka Cita Atau Kelompok Mengeluh Kelompok Tetapi Kelompok Jangan Jangan Kelompok Curiga Kelompok Yang Dipermalukan Akhirnya Tapi Bagi Anda Semuanya Peser Berdoa In Jesus Kita Menjadi Kelompok Kelompok Orang Yang Bersuka Kita Dan Saling Mendoakan Puji Tuhan Yuk Memuji Tuhan Ada Puji Yang Di Indah Hidup Ini adalah Kesempatan Hidup Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia-siakan Apa Yang Tuhan Hidup Ini Harus Jadi Berkat Oh Tuhan Pakailah Hidupku Bersuka Cita Selagi Aku Masih Bernafas Bila Saatnya Nanti Aku Sudah Tidur Dalam Tanah Hidup Ini Sudah Jadi Berkat Oh Tuhan Pakailah Hidup Hidup Selama Nafas Ini Rok Masih ada Di dalam Jiwa Nila Saatnya Nanti Aku Tidur Di dalam Tanah Tubuh Ini Hidup Ini Sudah Jadi Berkat Suasana Suasana Ini Saya Percaya Ini Juga Ada Di Setiap Hati Anda Yang Paling Utama Tentu Di Hati Kita Di Ruangan Ruangan Di Ruangan Video Ini Ada Interaksi Suasana Yang Sama Suasana Damai Suasana Sukat Kita Suasana Yang Penuh Dengan Kerinduan Akan Mempleasure Jauh Kita Tuhan Yesus Yesus Amen Untuk Firman Tuhan Dan Kiranya Penyampaian Sabda Firman Tuhan Ini Boleh Menggunggah Hati Kita Untuk Semakin Menghasil Tuhan Dan Juga Semakin Menjadi Pelaku Daripada Firman Tuhan Kita Ingat Ya Bersuka Cita Senantiasa Sedangkan Di Dalam Keandang Buruk Saja Tuhan Ajar Kita Bersuka Cita Senantiasa Apalagi Kita Sama-sama Setiap Hari Menyaksikan Karya Rauh Kudus Melihat Orang-orang Diselamatkan Rumah tangan Dipulihkan Orang Sakit Disembuhkan Air Matan Duka Cita Dihapus 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 Suka Kita Maka Tentu Kita Bersama-sama Ada Di Kelompok Orang Yang Bersuka Cita Amen Buat Firman Tuhan Let's Pray Bersyukur Banget Ya Tuhan Atas Firman Yang Kami Boleh Terima Aku Bermohon Kepadamu Surahkanlah Aliran Kesembuhan Bagi Setiap Wanita Yang Sedang Sakit Dan Juga Bagi Pria Ataupun Anak Anak Yang Sedang Sakit Mereka Mereka Menumpangkan Tangan Di Tubuh Mereka Sendiri Saat Ini Saat Mereka Tumpangkan Tangan Biarkanlah Aliran Kesembuhan Mengalir Atas Setiap Tubuh Mereka Saat Ini Dalam Nama Bapak Putra Dan Rohal Kudus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hai Bapak Ibu Sudara Kus Kalian Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Seperti Apa Yang Sudah Kubaca Dan Kuberitakan Saya Sedang Menyatakan Iman Ke Hatimu Hai Engkau Sekalian Penyakitmu Sudah Sembuh Terimalah Kesembuhan Terimalah Kedamaian Di hatimu Terimalah Anggur Suka Cita Yang Abadi Dari Roh Kudus Terimalah Roh Yang Benar Roh Dari Injil Yang Murni Roh Yesus Kristus Roh Yesus Yang Selalu Siap Sedih Menolong Orang Dalam Segala Keadaan Mungkin Keadaan Tidak Baik Untuk Keselamatannya Mungkin Mungkin Dia memberi Contoh Yang Benar Roh Yesus Roh Yesus Oh Jesus I love you Yesus Biarlah Kedamaian Yang Tuhan Yesus Sudah berikan Di hidupku Juga Kedamaian Mengakhir Atas Ketika Kehidupan Seluruh Subscriber Komirsa Yang Ada Jemaah Tuhan Orang Percaya Siapapun Siapapun Mereka Tuhan Yesus Mengasih Anda Merasakan Saat Ini Cek Tubuh Anda Yang Sedang Sakit Napas Anda Yang Sedang Tadinya Ada Kesepatan Cek Aliran Kesembuhan Mengalir Kenapa Selalu Tester Bicara Hadirat Tuhan Karena Hadirat Tuhan Yang Menemaniku Dan Hadirat Tuhan Yang Menyembuhkannya Seorang Raja Bernama Daud Harus Berkata Apapun Boleh Meninggalkan Atau Tertanggal Dari Tubuh Tapi Jangan Sekali-kali Hadirat Meninggalkan Ketuhan Yesus Aku Tahu Tuhan Yesus Dalam Hadirat Engkau Menaruh Aku Di Tangan Engkau Menaruh Aku Di Pikiran Engkau Menaruh Aku Di Rencanamu Aku Tahu Tuhan Yesus Maka Ini Alasan Saya Bersuka Cita Ini Alasan Pengharapan Saya Boleh Hari Ini Saya Tidak Kalah Oleh Penyakit Orang-orang Yang Lumpur Sekarang Anda Berdiri Dari Kudus Ronda Anda Dan Anda Mulai Berjalan In Jesus Men Saya Sudah Disembuhkan Sukarlah Saya Berkata-kata Kalau Saya Cuma Berteori Saja Tapi Karena Saya Sudah Disembuhkan Saudara-saudara Juga Hari Ini Yang Komplikasi Yang Komplikasi Ada Tuhan Yesus Sudah Menyembuhkan Kudai Komplikasi Hepatitis Diabetes Gangguan Lefer Ginjal Tuhan Yesus Yang Sama Kasihnya Dapat Menyembuhkan Sakitnya Terimalah Kesembuhan Dari Tuhan Yesus Kristus Amen 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 Pastor Ucapkan Kata-kata Berkat Bagian Melewati Masa-masa Pandemi Ini Semua Terpelihara Dalam Kasih Karunia Orang Yang Mengangkatkan Tuhan Yesus Itu Mereka Tidak Pernah Dipermalukan Sampai Hari ini Bapak Ibu Pelayanan Pastor Andy Yang disebut Penyembuh Jalanan Ya Dengan Penuh Kesederhanaan Dalam Kondisi Ini Kami Betul-betul Pelayanan Tuhan Sepenuh Waktu Tetapi Saya Merasakan Betul-betul Bagaimana Tuhan Itu Memberikan Jalan Dan Berkat-berkatnya Kepada Orang Yang Berseru Kepadanya Maka Juga Pastor berdoa Ya Dalam Kesempatan Ini Rekan-rekan Hamba Tuhan Ini Kesempatan Emas Untuk Kita Betul-betul Menaruh Iman Pengharapan Kasih kita Kepada Adonai Kepada Teos Kepada Kurios Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yang Kita Layani Selama Ini Ini Kesempatan Emas Kita Melihat Bagaimana Karya Penyediaan Tuhan Dinyatakan Dalam Hidup Kita Bahkan Ini Kesempatan Emas Ada Banyak Kesaksian Kesaksian Masuk Bahkan Tuhan Bisa Memakai Orang-orang Jahat Untuk Memberkati Orang-orang Benar Tuhan Bisa Pakai Burung-burung Untuk Mengirimkan Berkat Kepada Setiap Pelayan-pelayan Injil Maka Sesama Rekan Pelayan Injil Saya Memberi Sebuah Message Atau Share Life Dia Bapak Yang Sain Pada Kita Peser Buku Dalam Doa Tidak Ada Satupun Pelayan Injil Yang Sampai Kekurangan Dan Doaku Adalah Setiap Hamba Tuhan Yang Betul-betul Melakukan Firman Tuhan Hidup Bagi Tuhan Menaruh Harap Pengharapan Kasi Kepada Tuhan Yesus Mereka Bukan Hanya Sekedar Hidup Tapi Hidup Dalam Kelimpahan Mereka Bisa Menjadi Sebuah Mercusuar Menjadi Sebuah Teladang Charity Memberkati Orang-orang Di sekitarnya In Jesus Man I pray Amen 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 Kalau Sudara Memberkati Orang Yang Tidak Seiman Mungkin Mereka Tidak Percaya Dengan Pemberitaan Kasih Injil Yesus Kristus Kepada Mereka Tapi Biarlah Mereka Melihat Perbuatan Kasih Sehingga Nama Tuhan Yesus Dipermuliakan Pelayanan Ini Hadir Untuk Menjadi Berkat Bagi Anda Semua Dan Juga Kiranya Anda Tetap Menjadi Berkat Dimana Gereja Anda Berjemaat Puji Tuhan Itu Saja Yang Bisa Peser Share Hari Ini Selamat Menerima Taburan Firman Selamat Sudah Boleh Menjadi Pelaku Firman Tuhan Dan Selamat Untuk Kita Menjadi Kelompok Yang Bersuka Cita Haleluya Haleluya Dan Tadi Bagi Kesaksianya Selamat Yang Pendengarannya Sudah Pulih Selamat Yang Tulangnya Sudah Disembuhkan Selamat Yang Sudah Tangannya Yang Tidak Bisa Diangkat Sudah Naik Dan Ada Banyak Nanti Anda Bisa Cek Sendiri Di Websitenya Selamat Juga Yang Wah Banyak Sekali Ya Intinya Peser Senang Banget Pelayanan Ini Penuh Kesederhanaan Tapi Puji Tuhan Banget Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Kalau Sedara Yang Mampir Disini Dan Terberkati Dengan Channel Ini Silahkan Anda Share Like Dan Bagikan Video Ini Ke Seluruh Medsos Anda Ke Grup Whatsapp Channel Anda Bagikan Kabar Baik Saja Dan Kita Semua Pasti Tidak Kekurangan Upah Dari Bapak Kita Di Surga Itu Saja Puji Tuhan Kita Mulai Dengan Doa Kita Percaya Bersyukur Banget Ya Hadirat Tuhan Memenuhi Hati Kita Dan Sekarang Di Akhir Daripada Ibadah Ini Tuhan Tuhan Yesus Yang Sudah Mengawali Kita Untuk Menyaksikan Ibadah Sharing Lewat Online Ini Yang Sudah Mengubahkan Kita Memberkati Kita Menjadikan Kita Kelompok Yang Bersuka Cita Menjadikan Kita Pelaku Firman Tuhan Menjadikan Kita Orang Yang Berbahagia Menjadikan Orang Yang Selalu Memenolong Orang Lain Menjadikan Kita Pribadian Selalu Berpengharapan Dan Bersuka Cita Karena Tuhan Adalah Janjinya Amin Bagi Kita Semuanya Dan Sekarang Kita Juga Adalah Orang Berbahagia Karena Kita Sudah Menerima Kesembuhannya Dan Kita Sekarang Terima Berkat Rohani Berkat Dari Tuhan Yesus Diberkatilah Keluar Maksudmu Diberkatilah Bakul Adonanmu Diberkatilah Studi-studi Anak-anakmu Diberkatilah Pekerjaanmu Buah tanganmu Apa Saya Engkau Kerjakan Tuhan Yesus Buat Engkau Sukses Berhasil Dan Beruntung Tuhan Menyertai Kita Sampai Maranatha Sekarang Dan Selama Lamanya Di Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Rohol Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Mari Semua Kita Yang Sudah Menerima Berkat Tuhan Bersama Sama Peser Katakan Amin 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 Puji Tuhan Selamat Menikmati Hari Anda Hiduplah Bagi Tuhan Dan Immanuel Rahmat Tuhan Yesus Menyertai Setiap Kita Sekarang Selama Lamanya Shalom